Tapi pada saat FS bilang, tembak woy, tembak woy, sekeras gitu kamu gak dengar? Tidak, tidak mendengar. Tidak mendengar? Siap, tidak. Janggalnya keterangan Rik Rizal. Masa tidak mendengar, Sambo bilang tembak. Jaksa penuntut umum JPU merasa janggal pada kesaksian Bripka Rik Rizal. Salah satunya tentang kronologi yang diceritakan Bripka Rik Rizal, bahwa dia tidak mendengar Verdi Sambo berteriak tembak pada saat sebelum peristiwa itu. Keterangan ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan Baradae bahwa Verdi Sambo berteriak sebelum penembakan itu. Ini janggal karena Bripka Rik Rizal ada di ruang yang sama dan jaraknya hanya beberapa meter. Riki mengaku hanya mendengar kata perintah jongkok dan tak mendengar kata tembak keluar dari mulut Sambo. Padahal menurut Baradae, Verdi Sambo saat itu berteriak. Berikut persidangan kesaksian Rik Rizal saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 5 Desember 2022 saat dia dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum tentang tidak mendengar kata tembak ini. Pada saat tadi kamu di siapa namanya kuat panggil. Panggil om-om dipanggil bapak ke dalam. Siap. Ya kan? Tadi saudara sudah menerangkan bahwa nanti backup saya. Kan itu kata si FS di atas tuh. Siap. Ya. Nah pada saat itu kamu tadi mendengar kalau si ini langsung angkat senjata. Apa? Apa ini Joshua ngomong kan? Apa-apa apa? Itu dengar. Tapi pada saat FS bilang tembak woy tembak woy sekeras gitu kamu gak dengar? Tidak. Tidak mendengar. Tidak mendengar? Siap tidak. Berapa jarakmu? Kamu pernah rekron tursi waktu itu kan? Berapa jarakmu? Ini FS, ini, mana jarakmu? Saya waktu itu posisi masih berjalan ibu dari belakang karena memang saya paling terakhir. Saya berjalan itu saya lihat bapak seperti ini, seperti ini kan? Ya setelah itu kan kamu sejajar sama siapa berdirimu? Om kuat ibu. Ya sejajar dengan kuat berdirimu toh? Ya di sebelah. Ya, gak jauh kan? Itu ruangan kecil. Siap. Kecil. Kamu gak dengar? Siap. Yang saya ingat ibu. Cuma perkataan ini semua. Kenapa yang kau ingat hanya itu aja? Sedangkan pada saat tembak woy tembak woy itu kamu malah gak dengar. Itu lebih kencang loh daripada jongkok kamu. Sama kan? Jongkok kamu. Yang jongkok saya dengar ibu. Ya. Pada saat si siapa ini nembak kamu udah di dalam kan? Di dalam ibu. Nah itu kamu gak dengar. Saya tidak dengar bapak mengatakan woy tembak woy tembak woy. Karena itu kan panjang ibu. Tapi saya tidak mendengar. Nah setelah itu kamu kan lihat bapakmu maju toh. Si FS maju ke depan. Momen melihat maju ke depannya itu saya sembari ke belakang ibu. Jadi gak lihat juga FS tembak? Saya lihat bapak FS tembak itu ke dinding. Sekarang kamu kan itu tadi dilihat dari CCTV itu mobilmu kan sudah parkir nih ya? Iya ibu. Sudah parkir. Terus kamu memberikan ruang untuk si mobil. 저ang kupu. Terus kamu akan datang. azioni'.